Pergantian nama Wendatan menjadi Sarwendah berlangsung lancar di Panti Asuhan Dorkas di Bilangan Gondang Dia, Jakarta Pusat. Acara pergantian nama tersebut diselingi dengan cerita Ruben tentang penyakit istrinya. Pergantian nama dilakukan karena kondisi Sarwendah yang terus menurun. Bahkan ia pernah mengalami keguguran ketika hamil pertamanya. Haru tangis pun tertumpah saat Ruben menceritakan riwayat penyakit istrinya. Sambil terisak isak dan berlinang air mata, Ruben menjelaskan kepada awak media kalau semenjak itu istrinya dilarang dokter untuk banyak bergerak. Akibat kekurangan protein yang dialami istrinya tersebut, Sarwendah harus mengkonsumsi putih telur sebanyak enam butir dalam sehari. Terima kasih telah menonton!